MENYANDARKAN KEPADA ALLAH Kalau kita bicara tawakal, sudah lah tawakal dulu Kita tanya, tawakal apa mbak? Tawakal itu menyandarkan kepada Allah setelah kita berusaha Dengan cara-cara yang syarih, maka itulah yang tawakal Ada orang ambruk, kemudian usahanya, kemudian dia berusaha lagi dan berikhtiar Maka itu tawakal Sedikit bicara tentang tawakal ibu Banyak orang itu mengkambing hitamkan tawakal untuk melakukan perkara Membenarkan perilaku dia untuk mati-matian mencari duit Saya ulangi kembali Tidak usah ditulis karena bukan bagian dari buku Ada orang yang menjadikan tawakal itu kambing hitam Untuk membenarkan perilaku dia yang membabi buta untuk mencari duit Emang ada Ustadz? Ada Banyak bapak-bapak, banyak para pemimpin keluarga Mereka itu ketika bertawakal, ketika mereka cerkerja, mereka selalu berkata ini tawakal Betul, itu tawakal Tapi akhirnya ritme pekerjaan mereka itu dari pagi sampai tengah malam Pagi tengah malam, pagi tengah malam, pagi tengah malam Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Ahad ngurusin sirkel pertemanan dia dan hobinya Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin sirkel pertemanan dan hobinya Terus kayak gitu Kalau suami, kalau istrinya komplain Anaknya tidak pernah menempelkan kakinya dengan kaki orang tuanya Orang tuanya tidak pernah disapa dan lain sebagainya Biasanya sang laki-laki akan berkata Saya ini tawakal nyari kerja Sudah, itu tidak usah komplain, tidak usah protes Tapi kan kamu pun hanya tengah malam mas untuk urusan dunia terus Akhirnya dengan alasan tawakal ketika mencari duit itulah Dia melakukan habis-habisan waktunya untuk mencari rezeki dan mencari dunia Ini salah kayak gini Inilah yang saya namakan tadi bahwasannya Ada orang yang mengkambing hitamkan tawakal bu Padahal kita harus paham Tawakal itu kalau dalam masalah pekerjaan Tawakal itu memiliki batas waktu dan takarannya Takaran kita tawakal itu sebagaimana takaran burung Sebagaimana Rasulullah SAW itu mengatakan Kalau kalian itu bertawakal Maka Allah itu akan memberikan rezeki kepada kalian Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung Perginya pagi, kemudian pulangnya sore Perginya dalam kondisi kosong, sorenya dalam kondisi penuh, kenyang Berarti takaran tawakal itu harus sama dengan takaran burung Paham disini? Perginya pagi, pulangnya sore Berapa jam itu? 10 sampai 12 jam Kalau ada orang Mengatasnamakan tawakal Perginya pagi, pulangnya tengah malam Hampir tiap hari kayak gitu Itu Itu enggak burung itu Itu burung hantu Karena saya khawatir bahwasannya itu Cara yang kurang benar Di dalam memahami konsep tawakal Makanya saya selipkan sedikit ini Orang kalau kemudian bertawakal itu Tetap takarannya itu takaran sebagaimana Takaran yang disyariatkan Takaran untuk mencari rezeki Ketika kita bertawakal Tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban pokok Kewajiban pokok itu membantu agama Allah Da'wah Kemudian kita Menyapa orang tua Mengajak anak ke mesjid Itu termasuk kewajiban pokok kita Jadi kewajiban kita itu bukan hanya nyari rezeki Nanti tolong disampaikan kepada suaminya Supaya jangan mengkambing hitamkan tawakal Untuk membabi buta mencari rezeki Maka disini kemudian akhirnya kita faham Orang-orang yang mendapatkan masalah Maka kemudian ketika dia bertawakal Maka akan dijadikan masalah-masalah yang dia hadapi Akan dijadikan lebih lapang Ketika dia menyerahkan semua urusan-urusan yang dia dapatkan Hanya kepada Allah SWT Karena Allah itu dekat kepada mereka yang bertawakal kepada Allah Kapan waktunya kita menyerahkan masalah itu kepada Allah SWT Bukan pertama kali ketika kita baru tersapa dengan masalah Tapi kita akan menyerahkan kepada Allah setelah kita berusaha Setelah kita berusaha baru kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Contoh Ada suami istri belum mendapatkan keturunan Dia pergi ke dokter Nah itu proses ikhtiar dia Dia mencoba merubah pola hidupnya Mencoba merubah pola olahraganya Pola makannya Maka itu ikhtiar Setelah itu apapun yang kemudian Allah takdirkan Dia terima itu namanya konsep tawakal yang benar Dan kadang-kadang Ibu Masya Allah ya Banyak orang yang konsultasi kepada dokter Untuk pasang bayi tabung Tapi ketika lagi proses bayi tabung Malah gak dapet-dapet Tapi ketika justru gak lagi datang ke dokter Malah gak dapet Masya Allah ya Apa pelajaran disitu? Saya salah satu jamaah itu di waktu umrah Cerita sama saya Kami bayi tabung itu sampai dua kali ya Ustaz Tentunya biayanya antum tau besar Itu akhirnya gak dapet Ustaz Itu hampir 150 juta saat itu Dua kali Itu gak dapet-dapet dua kali Coba sekali gak dapet Coba sekali gak dapet Sudah ketika sudah dua kali Istrinya keletihan Sudah bi saya gak kuat Bi kalau disuntik Kemudian dimasukkan alat ini Itu saya sudah gak kuat Saya bukannya mau berhenti dari tawakal Tapi kasihan uang kita Kalau hanya Segini-segini aja uang besar itu Akhirnya kita berikan Akhirnya tidak tersisa Saya lebih seneng lah Nanti kita kumpulkan uang 150 juta ini Kita bangun untuk pondok Kita bangun untuk yang lainnya Suaminya tahu ini Istrinya sudah gak bisa Ini sudah kelelahan Sudah keletihan Apa yang terjadi? Maka akhirnya Sang suami itu dengan bijak Berkata ya sudah Kalau memang sudah gak kuat lagi Gak apa-apa Pasrah Setelah berhenti Hasilnya kemudian Hampir dalam waktu satu tahun itu Sering bolak-balik ke dokter Itu setelah berhenti Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Betul-betul sudah berhenti Aktifitas suntik Tambah hormon Tambah gisi Dihentikan setelah dia berhenti Dari semua usaha Untuk pasang bayi tabung Lalu sampai kita Sekitar enam bulan Sampai delapan bulan Setelahnya Lalu tiba-tiba Malah hamil Setelah kemudian Dia betul-betul Pasrah kepada Allah Sudah pasrah sama Allah Sudah kalau nanti punya uang 150 juta Kita pakai yang lainnya Itulah gambaran Gambaran bagaimana Konsep tawakal yang benar Tawakal itu Jangan langsung kita Menyerahkan sama Allah Kita berusaha dulu Karena Allah ingin melihat Proses dan usaha Kita Allah itu senang sama usaha Karena Allah senang sama usaha Allah ingin melihat usaha kita dulu Setelah dia berusaha Baru kemudian Allah itu Kemudian memberikan kepada kita Pertolongan Ibu tahu gak Kenapa kemenangan Kenapa kemenangan Rasulullah itu Tidak terjadi karena mu'jizat Kemenangan Rasulullah itu Karena mu'jizat Atau karena usaha Usaha Padahal bisa gak Karena mu'jizat Bisa banget Langsung Misalkan Allah langsung Turunkan Quran Quran kemudian ditempelkan Ke kepalanya Bujala Langsung masuk Islam Bisa gak kayak gitu Kecil Tapi yang unik adalah Rasulullah Muhammad Dimenangkan oleh Allah Bukan karena mu'jizatnya Tapi karena usahanya Seorang Nabi Muhammad Kenapa Karena Allah ingin melihat Bagaimana usahanya Nabi dan para sahabat Dan itulah yang kita harus tiru Bahwasanya ternyata Allah itu Senang sama usaha Dan Allah itu senang Dan lidah kepada Ikhtiar Makanya kalau ada orang Lagi mendapatkan masalah Tunjukkan bahwasanya Kita ini berusaha Di hadapan Allah Jangan sampai kemudian kita Dinilai oleh Allah Sebagai orang yang apatis Tidak melakukan apapun Kamu tunjukkan usahamu Nanti Allah yang menilai Makanya setiap kita Diperintahkan untuk berusaha Yang menilainya adalah Allah Allah yang nilai Allah yang kemudian Akan tempatkan Bagaimana Hasilnya Karena apa Karena yang tahu Bagaimana hasil yang terbaik Di balik setiap usaha itu Hanyalah Allah Tapi yang terpenting Di dalam kita Mendapatkan setiap masalah Bertawakallah Kita terlebih dahulu Kepada Allah Berusaha dulu Baru kita bertawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala